Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Amma ba'du Dirwayatkan dari Jamaluddin bin Muhammad Abdi Bahwa Ada seorang penguasa Mongol yang Murtad kembali kepada agama Nasrani Suatu ketika para Pembesar agama Nasrani Dan Mongol Berkumpul di suatu tempat Ketika mereka sudah berkumpul Salah seorang dari mereka Mulai mencaci maki dan menghina Rasulullah SAW Di ruangan itu Ada seekor anjing pemburu yang sedang terikat Ketika Salah satu dari mereka Terus menerus mencaci Dan menghina Nabi Muhammad SAW Tiba-tiba anjing Pemburu tersebut melompat Sampai ikatannya putus Dan mencakar-cakar muka Orang yang menghina Nabi Muhammad tersebut Melihat kejadian tersebut Orang-orang yang ada disitu Langsung menyelamatkan Orang tersebut Dari cakaran si anjing Dan salah seorang dari mereka Berkata Ini semua adalah sebab Hinaanmu kepada Muhammad Lalu orang yang dicakar tadi Berkata Bukan Anjing ini terlalu peka Ia mengira aku akan memukulnya Setelah beberapa saat Orang tersebut Melanjutkan hinaannya kepada Nabi Muhammad Bahkan hinaannya tersebut Lebih atau tambah menjadi-jadi Akhirnya tiba-tiba Si anjing tadi Langsung melompat lagi Dan menerkam Serta menggigit kerongkongan Orang yang Menghina Nabi Muhammad tadi Sampai kerongkongannya putus Dan seketika itu Orang tersebut meninggal dunia Kejadian ini Adalah kejadian yang menyebabkan Kurang lebih Empat puluh ribu orang Mongol Masuk Islam Masya Allah Seekor anjing saja Melihat Rasulullah Adhan Nabi Muhammad SAW Dihina dan dilecehkan Oleh orang Dia tidak terima Dia murka Maka kita selayaknya Sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW Hendaknya menjaga Kehormatan Nabi Muhammad Apabila ada orang yang Menghina atau Mencacimaki Rasulullah Selayaknya Dan sepatutnya kita Untuk Membela dan Mempertahankan Kehormatan Nabi Muhammad SAW Kalau perlu kita Korbankan Kehormatan kita Untuk membela Kehormatan Nabi Muhammad SAW Semoga kisah yang singkat ini Bisa menambah Kecintaan kita Kepada Rasulullah Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati